Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semuanya Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan ya Teman-teman semua berada dalam Rida Allah s.w.t Diberikan kesehatan Dimudahkan rejeki Dan lain-lain ya Mudah-mudahan Nah kembali lagi bersama saya Anak kumi ya Kita akan belajar bareng Menulis kaligrafi ya Kaligrafi Arab Nah pada video sebelumnya Saya sudah Memperkenalkan Beberapa peralatan Yang Diperlukan ya Untuk belajar tutorial ini Kita bisa menggunakan Spidol Atau handam Atau yang lainnya Nah gimana Sudah disiapin belum Ya kalau sudah disiapin Alhamdulillah ya Kita bisa mulai belajarnya Nah sebelum kita mulai Belajar barengnya Latihannya Nah jangan lupa ya Di subscribe dulu ya Channelnya Like Comment And share ya Terus Aktifkan loncengnya ya Supaya Nanti Ketika upload video-video Berikutnya Ada pemberitahuan Oke sebelum kita Mulai Nah kita akan Menggunakan Spidol ya Biar mudah Nah ini Spidol Nah ini Spidolnya Belum dipotong ya Kita potong dulu ya Nah kita potong dulu Ini spidolnya Sebelum kita mulai Kita potong dulu ya Nah ini Cara memotongnya ya Seperti ini Kelihatan gak ya Nah ini Harus Kebetul tajam ya Ininya Nah Terus tajam Pisaunya Sudah ya Ini Kelihatan gak Nah ini Sebagian Terus Perlawanan ya Kita potong Sini Oke Nah kita potong Sudah Dua Ya Nah nanti Kita Potong miring ya Sini Kita potong miring Ini videonya Aturan itu ya Kita geser aja Sini ya Biar enak Nah kita potong miring Sini ya Sudah potong miring Seperti ini Nah teman-teman Itu ada guru saya Kesini ya Bentar ya Kita Selamat Selamat Ya Carikan Nah udah ya Dipotong Seperti ini ya Nah kita stop dulu ya Teman-teman Nah ini mohon maaf Tadi videonya Sempat dimatikan dulu Pas waktu motong Karena tadi Karena tadi kedatangan Guru ya Guys Tempat Berkunjung Sini Alhamdulillah Pas lagi latihan Gini Kedatangan guru Mudah-mudahan Dapat berkah Nah tadi kan kita potong ya Bisa dilihat Bisa dilihat Bisa dilihat Nah Ini dipotong miring dulu Spidolnya Seperti ini ya Potong dulu Pinggir sama pinggir Kemudian tengah ya Nah Apanya bentuknya Seperti inilah Itu miring Nah baik Kita lanjut Kali ini Kita akan belajar Sama-sama ya Belajar bareng-bareng Ini mohon maaf Sekalipun Tidak ada maksud Menggurui Ini judulnya Belajar bareng Kalau dirasa Bermanfaat Ya silahkan Sambil diikuti juga ya Latihannya Kita akan Belajar membuat Atau menulis Alif Nazki ya Karena di dalam kaligrafi itu Ada beberapa Jenis khot Ada khot Nazki Khot Suloth Rik'ah Ada diwani Diwani Jali Dan lain-lain ya Nah kita Belajar dulu Nazki Karena ini Induknya Nah jika kita Memahami Khot Nazki Maka akan Semakin mudah Melangkah Ke khot Khot selanjutnya Nah ini kuncinya Kalau sudah Memahami ini ya Itu Nah mudah-mudahan Teman-teman semua Termasuk saya Bisa memahami ya Kita belajar aja Bareng-bareng ya Kita mulai Dalam penulisan Khot Nazki itu Berup alif Itu yang menjadi Kaidahnya Yang menjadi patokannya ya Ada kaidah Itu penggunakan titik ya Nah untuk Khot Nazki Sendiri itu Ukurannya 5 titik Oke kita bikin Titik aja dulu Untuk lebih Memudahkan ya Nah kita bikin Titik seperti ini Satu Ya Dua Tiga Empat Lima Nah Kita bikin titik Seperti ini Kemudian Ini untuk Untuk patokan ya Untuk kaidahnya Nah kita bikin disini Ya Nah set Sudah gini Nah Nah ini ukurannya Segini ya Untuk ukurannya Oke Nah ini ada Untuk Kemiringan Sininya Ya Kan Kemiringan ya Harus yang miring Ini Kira setengah titik lah Gitu Oke kita lanjut terus Jangan bosan Kita belajar Satu huruf aja dulu Jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak Tuh Kadang bosan ya Kita satu-satu aja dulu Alip Terus Sampai Penuh ya Oke Terus Terus Jangan pernah Bosan pokoknya Berlatih itu Nah ini emang Mengasihkan juga Latihan Sambil bikin video Seperti ini Kita upload di youtube Gak apa-apa ya Kalau gak sambil bikin video Seperti ini Tuh males Males Latihan Seperti ini Mudah-mudahan aja ya Saya juga lagi belajar Saya bukan Bukan Apa Bukan master ya Bukan master Belajar Tapi ya Setidaknya lah Kalau Memiliki guru Mungkin ada ya Keberkahan gitu Mudah-mudahan Ada berkah Dari guru Nah teman-teman Bisa belajar dulu Di rumah Ya Di rumah Seperti ini Nah nanti Kalau misalkan Sudah Mulai Itu Mahir ya Nah teman-teman Bisa Mencari guru Mencari guru Secara offline ya Bisa mencari guru Secara offline Untuk berguru Kaligrafi Itu banyak Pesantren-pesantren Yang mengkhususkan Belajar kaligrafi Gitu Nah kenapa Harus ada guru Ya kalau kita Memiliki guru Sanat kita ya Silsilah Keguruan kita Ada silsilah Kalau kita Memiliki guru ya Walaupun Misalkan Tulisan Masih jelek Atau Belum Apa-apa Kalau memiliki guru Itu burunya Bukan setan ya Gitu Tapi ini Kalau misalkan Teman-teman Ingin mengikuti ya Di video ini Ya silahkan ya Gak apa-apa Sudah mudahan aja Bermanfaat Nah ini kan Untuk lebih Supaya Kuatnya Teman-teman Kalau udah mahir Harus memiliki guru ya Nah itu Saya hanya menyarankan Saja Untuk memiliki guru ya Nah ini terus aja Gini Terus aja Jangan bosan-bosan Kita nulis alip Aja dulu ya Nulis alip Gitu Ini untuk ukuran ya Itu 5 titik ya Untuk alip Maski ya Gitu ya Harus rada sedikit miring Kalau ini ya Terus aja Ini ukurannya Seperti 5 titik Ini berbeda lagi Dengan hot yang lain ya Jenis yang lain Itu titiknya Gak sama Terus aja Gini Jangan bosan-bosan Pokoknya Jangan bosan-bosan Ya Nah ini dulu aja Kita belajar Alip aja dulu ya Seperti ini Terus berlatih Di rumah Jangan bosan-bosan Nah nantikan video selanjutnya Kepenulisan huruf Ba ya Satu video Satu huruf Bapak Walaupun Satu huruf Yang penting Bermanfaat Dapat diingat ya Dapat diingat ya Oh bahwa ini Ukurannya seperti ini Ingat Kalau satu huruf Satu huruf Ya teman-teman Sekian dulu Video Latihannya ya Nanti kita Ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa ya Kalau misalkan Ini bermanfaat Jangan lupa Klik Subscribe Like Share And Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like